Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, Putri Chandrawati, dinilai khawatir rahasia dibalik kasus itu terbongkar, dan diduga memilih menutupinya dengan berbohong lalu terdeteksi dalam tes poligraf. Hal itu dipaparkan oleh Ketua Asosiasi Poligraf Indonesia, Agung Prasetya, yang memaparkan analisis dibalik skor minus 25 hasil tes poligraf atau uji kebohongan Putri. Ada pun Agung merupakan salah satu ahli poligraf yang terlibat dalam pemeriksaan terhadap kelima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Agung mengatakan skor minus 25 dari hasil tes poligraf Putri terkait erat dengan kesadaran seseorang yang menjadi subjek pemeriksaan terhadap konsekuensi yang akan diterima ketika dia memilih berbohong daripada jujur. Menurutnya, dalam pemeriksaan terkadang terdapat orang-orang yang memilih berbohong tetapi bersikap pasrah dengan segala konsekuensinya, sehingga hal itu akan berdampak terhadap skor yang dihasilkan dari tes poligraf. Sedangkan, menurut Agung, jika hasil poligraf Putri mendapat skor minus 25, maka seluruh jawaban yang disampaikannya dalam tes itu kemungkinan besar bohong. Dalam persidangan pada Kamis 15 Desember 2022, ahli poligraf dari Polri, Haji Febrianto, memaparkan hasil tes kelima terdakwa. Ia mengatakan, hasil tes poligraf kelima terdakwa itu mendapatkan skor berbeda. Dia mengatakan, Putri mendapat skor minus 25, sedangkan Sambu mendapatkan skor minus 8. Terima kasih telah menonton!